Pemirsa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Lanud Sulaiman berganti ke pemimpinan atau Komandan dari Marsekal pertama Abdul Haris kepada Kolonel Penerbang Rohmat Kusmayadi. Serah terima jabatan ini dilaksanakan untuk terus beradaptasi dengan tantangan tugas serta untuk memenuhi kebutuhan organisasi TNI Angkatan Udara yang semakin kompleks. Komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU Lanud Sulaiman resmi berganti dari Marsekal pertama Abdul Haris kepada Kolonel Penerbang Rohmat Kusmayadi dalam upacara serah terima jabatan yang dipimpin Komandan Kodiklat AU di lapangan Lanud Sulaiman Kabupaten Bandung Kamis Pagi. Serah terima jabatan ini dilaksanakan untuk terus beradaptasi dengan tantangan tugas serta untuk memenuhi kebutuhan organisasi TNI Angkatan Udara yang semakin kompleks guna penyegaran dalam organisasi dan melahirkan berbagai inovasi yang konstruktif serta sebagai upaya perbaikan yang berkelanjutan. Komandan Kodiklat AU Marsda TNI Teddy Rizaldi berpesan kepada Komandan Landasan Udara Sulaiman agar menjaga keselamatan terbang dan kerja sebagai upaya mencegah terjadinya kecelakaan terbang dan kerja guna mempertahankan kondisi zero accident di Lanud Sulaiman. Seliling dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan lingkungan strategis maka TNI Angkatan Udara ditutup untuk adaptif terhadap berbagai perubahan agar kita memiliki keunggulan di tengah persaingan global dan mampu menjawabnya melalui penyiapan generasi penerus yang siap menghadapi tantangan berdepan. Oleh karena itu, serah terima jabatan Komandan Landasan Udara Sulaiman akan dilaksanakan untuk terus beradaptasi dengan tantangan tugas serta untuk memeluhi kebutuhan organisasi TNI Angkatan Udara yang semakin komplek. Pihaknya pun mengapresiasi sinergitas antara TNI AU dan Forkopimda Kabupaten Bandung yang telah berjalan baik selama ini. Dan diharapkan Lanud Sulaiman akan terus mencetak prajurit-prajurit TNI AU yang handal dan dapat bersinergi bersama masyarakat.